Halo teman-teman, balik lagi di channel VGaming Jadi di video kali ini kita akan coba gacha di event Dreadnought Summon Untuk mendapatkan skin banteng M5 yang lumayan keren untuk efeknya Tapi sebelumnya saya ingatkan dulu ke teman-teman Jangan di all-in sekarang karena event ini masih 41 hari ya Jadi kalian bisa gacha atau menggunakan diamond ketika ada quest top up Seperti kayak aspiran, fase pertama tanggal 25, fase kedua tanggal 9 Itu juga bisa menyelesaikan questnya tuh Dan untuk menyelesaikan quest M5 yang harian Tadi saya bahas yang quest M5 itu Saya tidak ngeh kalau ada quest yang menggunakan 50 diamond Di peraturan ditulis bahwa questnya gratis Gratis dari mana coba Muntun Ini harus menggunakan 50 diamond dari mana gratisnya Pakai otak lah Muntun ya kalau nulis deskripsi ya Harusnya jangan dibilang gratisan dong kalau gitu ya Nah kalau kalian melewati atau skip untuk yang menggunakan 50 diamond ini Kalian kehilangan 100 EXP perharinya Kalau dikali 42 hari berarti ada 4 level yang gak bakal kalian dapat Apakah dengan skip untuk menyelesaikan quest yang menggunakan 50 diamondnya Tidak mungkin bisa naik ke level 75? Jawabannya tetap saja bisa Kalian masih tetap bisa mendapatkan EXP dari menebak pemenang yang bertanding ya Apalagi nanti di tanggal 27 November Itu kalian bisa menebak 1 tim yang memenangkan M5 nanti Itu bakalan kalian mendapatkan berapa ribu ya Kalau gak salah 10 ribu atau seribu Seribu kalau gak salah dapat 1 level ya Pokoknya usahakan tebakan kalian bisa menang terus lah Supaya EXP yang diperoleh juga mencukupi Agar bisa naik ke level 75 Jadi apakah boleh skip yang menggunakan 50 diamond ini? Ya kalau menurut saya pribadi sih boleh saja sih guys Tapi untuk lebih amannya ya silahkan diselesaikan 50 diamond perharinya Buat apa saja? Ya buat gaca-gaca lah ya Seperti contohnya buat cicil gaca Event yang dreadnought summon ini juga boleh ya Jadi jangan langsung diselesaikan dalam 1 hari Misalkan dalam 1 hari kalian gunakan 50 diamond saja lah Untuk gaca-gaca gitu guys ya Oke kalau gitu kita langsung coba gaca aja di akun pertama dulu Kita lihat apakah drop rate-nya besar atau tidak Let's go Kita dari kotak 3 dulu guys Sudah pasti dapat trial ya Kemudian kita coba buka kotak nomor 5 Dapat Magic Dust Ketujuh Habis itu balik ke 1 kita guys Kotak 1 Ini yang kotak ganjil-ganjil dulu guys Ya dapat trial juga ya Berarti udah 4 kotak nih kita buka nih Udah habis 120 diamond guys ya Sekarang kita coba dari belakang Kotak nomor 8 Kedua Nah dapet guys Gak perlu buka sampai semua Hanya buka 6 kotak saja Jadi menghabiskan sekitar 355 diamond Wow ini sih termasuk murah sih 355 diamond doang ya Tapi kalau kalian buka sampai semua 8 kotak Itu membutuhkan 749 diamond Oke sekarang kita coba lanjut di akun kedua Apakah bisa hoki juga atau tidak guys Let's go Dari kotak nomor 2 dulu Sudah pasti dapat trial sih yang gratisan guys Gak mungkin kalian bisa langsung dikasih skinnya Di draw pertama yang menggunakan 0 diamond Itu sangat impossible banget Kalau memang ada yang dapat di pertama kali buka Sini beritahu VGaming ya Kita kasih bonus Soalnya itu udah pasti gak mungkin sih Oke sekarang kita buka nomor 1 Nah ini kayaknya harus buka sampai semua juga nih ya Semoga saja ini dapat ya Kotak nomor berapa ini guys Yang ini kali? Aduh bukan guys Wah udah mahal ini kita jatuhnya guys Nah dapat Di 530 diamond kita mendapatkannya Apakah murah masih termasuk murah sih Gak sampai 749 Dengan skin spesial ini ya Oke sebelum lanjut akun ketiga Kita lihat dulu seberapa worth it Ke skin banteng ini Ini untuk basic attacknya Dari basic attacknya udah keren guys Karena ada efek pecahan-pecahan blinknya ya Dengan tema-tema M5 tentunya Jadi ketika dia loncat Retakan tanahnya mantep ya Tuh kan Keren sih guys Starra skin spesial ini mantep banget Ini skill 2 nya Nah skill 2 nya ketika kita ngeheal Itu ada logo M nya Di bawah kaki kita Dan di ke bawah kaki temen kita Ini ultimate nya Retakan tanahnya itu loh Keren banget gitu guys ya Ini skill 1 yang diperkuat Retakan tanahnya jadi lebih lebar tentunya Skill 2 nya Tapi disini untuk shield nya Agak kurang sih efeknya guys Yang diperkuat ini agak kurang Karena hanya warna orange doang gitu ya Gak ada animasi tambahannya gitu ya Tapi ultimate nya keren sih Betul Ultimate nya ada pecahan-pecahan kaca kayak gitu guys Keren sih menurut saya guys ya Oke kita coba di akun ketiga guys ya Let's go Buka kotak pertama gratis Dapat trial Lanjut Kotak nomor 5 Kita lanjut kotak nomor 2 Bisa dong Dapat dong langsung anjir lah Jangan mahal-mahal lah Muntun Bangke juga ini Muntun guys ya Ya dapet trial lagi Ini kita pakai pola ngasal guys Gak ada pola-pola sih Ini semua tergantung ke hokian gaca kita sih guys Yaelah gak hoki guys Saya mencium bau-bau harus buka sampai semua ini Bawa kali ini dapet nih Ya atas dong Atas Bangke Bangke 749 diamond Di akun ketiga Oke lah Gak masalah lah Harga skin spesial juga kok Dan efeknya juga tidak Mengecewakan juga lah Disini guys ya Oke guys mungkin sampai disini aja dulu Untuk video gaca Event Red Now Summonnya Nanti kalau ada informasi tambahan lagi Mengenai M5 Pass ini Akan saya upload lagi Terutama untuk kalian yang bertanya Bagaimana cara untuk mendapatkan Mcoin lebih dari 8000 tuh Untuk menukarkan yang Prime Kayaknya gak ada lagi Untuk Mcoin ini bisa kalian dapatkan hanya di M5 Pass aja Di luar itu tidak ada lagi hadiah M5 Coin nya ya Jadi mau gak mau Ya kalian kalau yang mau beli Prime harus tetap nambah pakai diamond Dan untuk membelinya juga harus beli Pass nya dulu ya Ini semua perintilan yang di Shop nya Kalau kalian gak unlock Pass nya Itu tidak bisa beli Sistemnya kayak Ini Starrex Shop disini guys ya Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa di like, comment, subscribe Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax